Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani Disini saya akan jelaskan mengenai jad pengatur tumbuh Kita bahas nanti sifat, fungsi, dan dosis atau konsentrasi untuk tanaman Jad perangsang tumbuh merupakan senyawa organik bukan hara Dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi metabolisme tanaman Baik secara fisiologis, morfologis, maupun biokimia Jad pengatur tumbuh dapat terbentuk secara alami oleh tanaman Maupun direkayasa dan disintesis oleh para ahli pertanian Nah disini saya akan bahas jad pengatur tumbuh yang sangat legendaris Ini dia yang akan kita bahas, dia adalah Atonic Nah disini hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membeli atau memakai suatu produk Nah disini untuk khusus jad pengatur tumbuh Atonic ini Ada tulisan 6,0L Apa arti 6,0L itu? Itu nanti kita bahas Kemudian yang perlu juga pemegang pendaptaran Perusahaan yang bagaimana kredibilitasnya Lalu hal lain adalah tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa dari produk ini Kemudian jad aktif yang ada di dalam jad pengatur tumbuh itu apa saja disini ada dijelaskan Nah disini jad pengatur tumbuh Atonic ini ada 3 bahan aktif yang berperan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari suatu tanaman Yang pertama itu Natrium Paranitropenol itu disini tertulis ya Natrium Paranitropenol sebanyak 3 gram per liter Kemudian ada yang kedua Natrium Orto Nitropenol itu ada 2 gram per liter Dan selanjutnya ada Natrium 5 Nitroguaikol itu 1 gram per liter Nah 3 bahan aktif ini ketika kita jumlahkan jumlahnya itu ada 6 gram per liter Itulah arti dari tulisan 6,0 per liter Ada 6,0L artinya ada 6 gram bahan aktif yang berperan dalam jad Atonic ini Lalu disini juga yang perlu kita perhatikan ada perhatian keamanan Ini perlu dibaca secara seksama agar kita ketika menggunakan produk ini tingkat keamanan itu bisa terjamin Nah disini pemegang pendaftaran PT Wat Mitoku Agrindo Ini sebagai pemegang pendaftaran untuk memproduksi dan memasarkan produk ini Nah dulu semasa saya kuliah ini pemegang pendaftaran itu PT CP Mas Stalin Ini sudah berubah Atau kalau dulu ini bukan 6,0 tetapi ini 6,5 Artinya ada penurunan bahan aktif yang ada di bahan Atonic ini Atau barangkali ada 2 varian ya Saya belum tahu nanti kita cari tahu apakah memang ada 2 varian dari Atonic ini Ada yang 6,5 seperti yang dulu atau memang sekarang ini komposisinya itu memang diturunkan Selanjutnya Kita bahas sifat dari Atonic ya Sifat Atonic ini yang pertama bentuknya cairan seperti ini Bentuk cairan berwarna coklat Ini dia coba kita lihat Ini kita buka segelnya Ini ada tutup pengaman lagi Coba kita buka Coba kita lihat apakah memang bentuknya Ya bentuknya yang jelas cair Warna coklat Ini coba di zoom Bentuknya yang cairan Bentuknya ciaulat teh hitaman seperti kopi Seperti kopi Seperti kopi Kemudian Kita tutup kembali Coba Kemudian aroma dari Atonic ini aromanya kas ya karena ini terbuat dari senyawa aromatik jadi warnanya aromanya kas coba kita larutkan dalam air seperti apa nah ini ketika kita telah larutkan warnanya coklat seperti ini ini dia bentuknya kemudian pH nya bagaimana setelah kita larutkan coba kita ukur pH larutan ini tetapi seharusnya itu pH nya netral ya coba kita lihat ya betul pH nya itu 7 artinya pH nya ini netral ya pH nya netral kemudian satu hal lagi yang harus kita pahami jad pengatur tumbuh atonik ini dapat dicampur dengan pesticida dan pupuk jadi ketika kita aplikasikan ke tanaman dia penggunaannya bisa sekaligus antara jad pengatur tumbuh atonik ini dengan pesticida baik untuk inseknya atau akarisidanya atau bakterisidanya ya dia bisa dicampurkan selanjutnya apa kira-kira manfaat yang didapat ketika kita menggunakan jad pengatur tumbuh atonik jad pengatur tumbuh atonik ini seperti yang saya katakan tadi ini bukan pupuk dia adalah jad perangsang tanaman atau jad hormon lah ya kalau di dalam tanaman tanaman itu bisa memproduksi secara mandiri jad pengatur tumbuhnya dan jad pengatur tumbuh itu bisa disintesis dipabrikan seperti halnya atonik ini manfaat yang pertama memacu perkembangan tunas dedaunan lalu dapat merangsang pembentukan dan pembesaran buah tanaman selanjutnya meningkatkan kadar gula pada buah-buahan dan selanjutnya meningkatkan kadar tepung pada tanaman penghasil tepung seperti kentang atau umbi ubia singkong itu kadar jad tepungnya itu akan meningkat dengan baik ketika kita menggunakan jad pengatur tumbuh atonik ini selanjutnya meningkatkan kadar lemak pada tanaman penghasil minyak seperti tanaman kelapa sawit ini kadar minyak atau rendemen minyaknya itu akan menjadi lebih bagus atau menjadi lebih tinggi ketika kita menggunakan jad pengatur tumbuh atonik ini dan yang keenam meningkatkan imunitas tanaman ini yang juga hal yang tidak kalah penting ketika tanaman kita aplikasikan dengan atonik ini daya tahan tanaman atau imunitas tanaman terhadap serangan penyakit itu cenderung menjadi lebih baik itu beberapa manfaat yang didapat dari penggunaan jad pengatur tumbuh atonik ini lalu berapa kira-kira dosis atau konsentrasi yang paling pas ketika kita menggunakan jad pengatur tumbuh atonik ini disini perlu saya jelaskan sedikit perbedaan antara dosis dengan konsentrasi kalau dosis itu bahasanya ketika atonik ini kita gunakan dalam satuan hektare misal dalam satu hektare ini digunakan satu botol atonik ini maka dikatakan dosisnya itu satu botol atau seratus cc per hektare sedangkan konsentrasi seperti ini tadi contohnya dalam satu larutan misalnya ini satu liter atau seratus cc kita beri beberapa cc itu namanya konsentrasi jadi beda antara dosis dengan konsentrasi kalau konsentrasi itu jumlah cc yang kita larutkan dalam misalnya satu liter air nah disini saya akan jelaskan konsentrasi yang diperlukan serta cara penggunaan jet pengatur tumbuh atonik ini ke beberapa tanaman pertama untuk tanaman padi konsentrasi 1,5 militer per liter air aplikasi dilakukan pada saat tanaman padi pada masa primordia atau ketika tanaman padi telah mulai matang susu selanjutnya untuk tanaman tomat konsentrasi 1-1,5 militer per liter air sedangkan untuk kentang itu dosis 1-2 mililiter per liter air nah itu tadi mengenai dosis dan konsentrasi nah disini yang perlu para insan tani pahami atonik ini bukan merupakan pupuk atau bukan merupakan unsur hara tetapi dia sifatnya hormon atau jet pengatur tumbuh jadi ketika kita mengusahakan suatu tanaman ketika menggunakan atonik ini pemupukan yang seimbang itu wajib dilaksanakan ketika pemupukan seimbang itu tidak dilaksanakan maka penggunaan atonik ini daya positifnya atau efek positif dari atonik ini akan cenderung menurun ketika pemupukan yang berimbang dan tepat itu tidak dilaksanakan dengan baik jadi kunci utama keberhasilan penggunaan jet pengatur tumbuh apapun itu mereknya yang pertama adalah pemupukan itu harus tepat dan seimbang berimbang dan tepat nah demikian video dari saya semoga bermanfaat